Intro Dua pemain ini, Sintayong, panggil pemain 187 cm ke Timnas Indonesia dan seorang gelandang. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia sedang dalam latihan keras jelang menghadapi piala AFF 2021. Melakukan pengusatan latihan di Turki, sekuat Garuda juga menjalani serangkaian laga uji coba untuk mencari kekuatan dan kelemahan tim. Timnas Indonesia sudah melakukan satu laga uji coba yang berakhir kalah saat menghadapi Afganistan. Selanjutnya, Evan Dimas CS akan hadapi Myanmar pada 25 November dan menghadapi Antalya Sport pada 28 November 2021. Menjalani TC dan uji coba di Turki, Timnas Indonesia sejauh ini masih berkekuatan 25 pemain. Masih 5 slot tersisa untuk didaftarkan ke piala AFF. Mengingat AFF memberi jatah 30 pemain didaftarkan di ajang tersebut paling lambat pada 24 November 2021 ini, 5 slot sendiri kabarnya akan diisi 4 pemain keturunan yang proses naturalisasinya masih berjalan. Namun, di lain pihak Sintayang juga menyertakan opsi lain, yakni pemanggil keeper 187 cm Nadeo Adgawinata dan juga gelandang Sarian Abimanyu. Dua pemain ini akan bergabung bersama Timnas Indonesia di Singapura, tuan rumah piala AFF 2020 pada awal Desember nanti. Pemanggilan dua pemain ini sendiri disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Kami menunggu Nadeo Adgawinata, karena kemarin masih diperlukan oleh Bali United, kata Iryawan. Selain Nadeo, jadi mungkin Sarian Abimanyu akan gabung ke Singapura. Tadinya mau ikut DC ke Turki, tapi dia tidak bisa ikut karena cedera. Kami akan lihat perkembangannya. Dari dokter tim dahulu, jelas Iryawan bagaimana tanggapan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.